selamat datang di channel rps entertainment di video kali ini kita akan bahas tentang drama korea yang memiliki rating yang rendah di mydramalist yaitu drama korea yang secara penayangannya memiliki rating yang sangat rendah secara internasional memang beberapa drama korea sangat sukses di korea selatan namun tidak diterima dengan baik oleh penonton di internasional salah satunya bisa kita lihat dari rating yang mereka dapatkan di mydramalist kira-kira apa aja sih drama korea yang gagal di tahun ini yang di awal-awal tahun ini sudah mendapatkan rating buruk tonton video ini sampai akhir yang pertama adalah drama korea big bad 2 drama korea big bad dengan season kedua ini memiliki rating hanya 7,7 saja meskipun dia mulai rating yang sangat tinggi di korea selatan yaitu hampir nomor 1 sepanjang penayangannya di disney plus namun secara dia di mydramalist ini hanya 7,7 beberapa penonton itu menyayangkan bahwa drama ini memiliki aktor yang memiliki acting yang sangat bagus namun jalan ceritanya cukup berteli-teli dan tidak fokus hal ini membuat ending drama ini juga mengecewakan di mata penonton internasional itu yang membuat drama ini kurang disukai yang kedua adalah drama korea strangers again drama ini memiliki rating yang cukup rendah yaitu 7,4 saja di mydramalist memang sesuai dengan ratingnya di korea selatan drama ini memiliki hanya rating 1 persenan saja atau sekitar 1,4 persen drama ini memiliki jalan cerita yang dianggap tidak jelas dan kurang bagus dan juga actingnya juga kurang bagus juga di mata penonton di korea maupun di internasional hal ini membuat drama ini cukup buruk ratingnya yang ketiga adalah drama korea kokdu season of deity drama ini memiliki rating yang hanya 7,4 saja dari mydramalist dan juga drama ini memiliki rating yang cukup kecil di penayangan di tv korea yaitu mbc hanya dapat 4,8 persen saja karena mereka banyak penonton di korea itu banyak yang mengkritik habis-habisan jalan cerita dan juga kualitas dari acting daripada aktor dan aktrisnya jadi wajar saja drama ini cukup rendah ratingnya yang keempat adalah drama korea all the licorce drama ini memiliki rating hanya 7,3 saja drama ini ceritakan tentang gimana perjuangan staff yang berada di pabrik benar-benar keras namun karena ceritanya mungkin tidak terlalu disukai dan juga tidak terlalu diminati oleh penonton jadi drama ini memiliki rating yang cukup rendah yang terakhir adalah drama korea individual circumstance drama ini memiliki rating yang cukup rendah yaitu 7,1 saja drama ini memang kalau ceritanya banyak yang tidak terlalu suka jadi drama ini memiliki rating yang cukup rendah juga meskipun beberapa orang juga tidak setuju dan bahwa mereka sangat ngefend dan suka banget dengan drama ini namun lebih banyak yang tidak sukanya untuk penonton internasional itulah kenapa drama ini memiliki rating yang cukup rendah di mydramalist itulah timah drama korea dengan rating terendah di mydramalist yang sebaiknya tidak kalian tonton atau kalian penasaran boleh nonton sinopsisnya mungkin trailer-nya namun aku tidak saranin untuk menonton drama ini karena memang ratingnya tidak cukup bagus dan masih banyak drama-drama lain yang ratingnya cukup bagus guys itu saja untuk video kali sampai jumpa di video selanjutnya bye bye